Mirsa ini ada lagi informasi yang membuat kita semakin bangga untuk menjadi orang Indonesia. Siapa sangka rajungan atau komiting yang biasa kita konsumsi di Indonesia menjadi favorit di Amerika Serikat? Rajungan Indonesia kini menempati urutan ketiga di dunia dan Indonesia menjadi negara pertama yang berhasil membudidayakan rajungan. Anggi Hasibuan dan Juru Kamera Nur Hidayat akan mengajak Anda melihat apa yang membuat rajungan kita begitu digemari di Amerika Serikat. Ini adalah salah satu budidaya rajungan yang dikembangkan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pemerintah mulai menanggapi serius kekayaan alam laut dan air tawar yang sebenarnya bisa menjadi pemasukan yang luar biasa dan berdampak tentunya kepada ekonomi nelayan dan petani lokal. Mulai dari pembibitan hingga proses pengembang biakan dewasa semua sekarang dipantau. Dibuatkan suhu dan lingkungan terbaik sehingga bisa memaksimalkan pertumbuhan rajungan. Tadi setelah dihetasin telurnya, akhirnya teman-teman sudah memisahkan dari jaring-jaring untuk pembicaraan abilatnya. Jadi seperti ini. Nah, ini tadi sudah 25 hari. Jadinya sekecil ini. Ini sudah siap untuk dipindahkan lagi nanti ke tambak kecil ya. Jadi dari menetas sampai pindah ke sini, sampai ke besar ini, ini kira-kira 25 hari. Satu hal lagi, panas banget di sini. Karena suhunya ini harus disesuaikan dengan habitat mereka sekitar 80 derajat celcius. Proses selanjutnya, setelah dipisahkan anakan yang dianggap baik, rajungan kecil siap dilepaskan ke tambak dengan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam plastik. Di sini penduduk sekitar dilibatkan. Sehingga bisa sekaligus mengedukasi soal rajungan, soal habitatnya, dan bagaimana memanen secara berkelanjutan agar tidak tereksploitasi, tapi justru merusak alam. There is no way you can deny me Kendala di lapangan, ya karena mindset mereka yang biasa mendapat bantuan, sehingga mereka selalu meminta ataupun mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Dan itu memang harus dirubah, bagaimana kita memberikan percontohan yang bisa berhasil. Seperti percontohan di budidaya udang, ataupun di budidaya rajungan yang sekarang kita kembangkan, mereka kita ajak terjun langsung, kemudian kita mengajak mereka supaya proaktif, dan melihat bagaimana kita bekerja, kita sama-sama kita ajak mereka bekerja sampai itu berhasil. Dan di situ kita harus memberikan bahwa pemahaman-pemahaman bahwa teknologi itu bisa. Dan ini untuk mereka. Pengembang biakan rajungan ditambak juga diperhatikan. Sama seperti di tempat penetasannya, di sini habitat rajungan dijaga sedemikian rupa. Petani-petani yang bekerja senantiasa memeriksa kondisi tambak. Nah ini tadi yang sudah dibungkusin dari tempat pembiakannya, kemudian dibungkus kayak gini, dihitung tadi ada 200-200 satu plastik, sampai ditambak, 200 Pak ya? Biasanya kalau dari 200 ini berapa yang jadi Pak? Yang misalnya masih hidup lah ya? Bisa 40%. 40%? Iya. Lumayan sedikit sih sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini caranya, sedang di, kita sama-sama disebar di sini. Iya. Ini sebenarnya jadi proses perubahan mindset sih sebenarnya ya, bagaimana sedang dikembangkan, supaya kepiting-kepiting rajungan ini bisa masuk pasar internasional, dengan cara budidaya yang lebih ramah lingkungan, kemudian juga dengan membantu juga sebenarnya masyarakat desa sekitar. Nah, ini sudah dikeluarkan semua. Kasih begini aja Pak. Kasih begini, oh gitu. Iya. Oke. Saat ini ada sekitar 100 hektare yang dikembangkan untuk kemudian diekspor daging rajungannya ke Amerika Serikat, dengan harga jual sebesar Rp35.000 per kilo, dan ongkos produksi sekitar Rp22.000 per kilogramnya. Bagi pecinta rajungan, rasa rajungan yang dikembang biarkan dari tambak budidaya memiliki rasa yang lebih manis. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Anggi Hasibuan, dan Nur Hidayat, Metro TV.